Hai Ron, good morning. Hai Harry, good morning. How are you? I'm fine, thank you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, students, today we meet again for the next material. And this is the second chapter of our material. It is about greeting. Alhamdulillah, anak-anak, hari ini kita sudah masuk di materi yang kedua, yaitu materi bab dua yang menjelaskan tentang greeting. What is greeting? In Indonesian, greeting, it means salam. Jadi, greeting itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah salam. Kapan saja sih kita mengucapkan salam? Kita mengucapkan salam atau kita menyapa orang lain itu ketika kita bertemu dengan siapapun. Bisa bertemu dengan guru, teman, saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Nah, kapan saja sih kita harus mengucapkan salam? So, look on these pictures. Good morning. Kita mengucapkan good morning ketika di pagi hari. Good afternoon. Kita mengucapkan good afternoon ketika di siang hari. Good evening. Kita mengucapkan good evening ketika di sore hari. Sore hari itu kapan sih? Sore hari itu bisa dikira-kira sekitar pukul tiga sore sampai pukul delapan malam. Good night. Selamat malam. Nah, good night di ucapkan ketika hanya akan pergi tidur saja. Jadi, bukan di ucapkan ketika bertemu teman ya, atau bertemu siapapun, tetapi di ucapkan ketika akan pergi tidur. Maka, kita mengucapkan good night. Goodbye, see you. Dadah, sampai jumpa. Nah, kita mengucapkan goodbye and see you. Itu ketika kita pergi meninggalkan seseorang. Maka, ucapkanlah goodbye and see you. Yang artinya, dadah, sampai jumpa. Asking condition. Menanyakan kabar. Now, we study about asking condition. Sekarang kita belajar menanyakan kabar yuk. Gimana sih caranya kita menanyakan kabar seseorang dalam bahasa Inggris? Please look on these pictures. How are you? I'm fine. Thank you. Nah, jika kita ingin menanyakan kabar dalam bahasa Inggris, Maka, gunakanlah kalimat, how are you? Dan, kita harus menjawabnya dengan, I'm fine. Thank you. Kita cek yuk, artinya satu per satu. Apa sih artinya how are you? Apa kabar? Ternyata, artinya how are you adalah apa kabar? How are you? Jadi, kalau ingin menanyakan kabar, dalam bahasa Inggris, gunakan kata how are you. Artinya, apa kabar? Terus, artinya I'm fine. Thank you. Apa sih? Ketika kita ingin menjawab pertanyaan dari teman kita. Saya baik, terima kasih. Oh, ternyata I'm fine. Thank you. Artinya, saya baik. Terima kasih. Nah, kalau mau menjawab pertanyaan, how are you? Maka, jawabnya adalah I'm fine. Thank you. Yang artinya, saya baik. Terima kasih. Oke, anak-anak. Nah, sekarang kita belajar lagi yuk. Ini ada percakapan apa ya? Kita lihat. I have to go now. Bye. See you later. Nah, anak-anak, ini adalah contoh ketika kita ingin. Meninggalkan teman kita, atau ingin meninggalkan sebuah percakapan yang sedang berlangsung dengan teman kita. I have to go now. Bye. See you later. Nah, gunakan kalimat ini ya, anak-anak. Jawabnya gimana sih? Bye. See you. Nah, jawabnya lebih singkat ya. Cuma menjawab dengan bye. See you. Oh, iya. Terus, artinya apa ini? Kita lihat. Aku harus pergi sekarang. Dah, sampai jumpa lagi. Oh, artinya itu, aku harus pergi sekarang. Dah, sampai jumpa lagi. Hmm, berarti dia minta izin untuk pergi. Gitu. Sekarang, apa sih artinya bye see you? Dah, sampai jumpa. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Semoga materi ini bisa dipahami oleh anak-anak. Sekali lagi, jangan lupa untuk tetap belajar dari LKS, karena Miss Turul mengambil materi ini dari LKS Bahasa Inggris yang kalian punya. Jadi, di sini Miss Turul hanya menjelaskan, supaya anak-anak bisa memahami. Supaya anak-anak tidak belajar sendiri. Paling tidak, Miss Turul bisa mendampingi kalian walaupun hanya secara online. Semoga belajar.